Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Bapak Bapak Ibu ingin saya bicara sedikit tentang pengalaman saya di karantina di sekarang mereka Kalau pengalaman saya waktu pertama itu kegekan terus ya dari baris berbaris Yang pengalaman saya yang paling sedih ya selama akhirnya kita ketemu sama orang tua selama satu bulan HP tidak boleh dipakai selama satu bulan kita bisa komunikasi Terus dalam pelajaran baris berbaris ada satu atau dua berarti selalu menegur Terus lalu pemberi saran dengan Aisyah terus saat Aisyah berbaris ada pemilihan pemobaki Terus kami latihan pemobaki saat variasi informasi Aisyah dipasukkan 17 paling belakang Terus Aisyah berbikir kenapa Aisyah tidak dipakai pemobaki ya Apa Aisyah tidak tinggi Saat itu tinggi Aisyah 168 Sedangkan cewek-cewek yang lain itu tingginya 169, 171, 172 Terus Aisyah tetap bersemangat dan percaya diri ke Aisyah bisa Dan Aisyah pada saat itu selalu senyum di pasukan mana saja Terus yang dipakai teman-teman Aisyah dipakai selama pemobaki Dan saat Aisyah diundi oleh pelatih untuk pemobaki Alhamdulillah ada pelatihan memuji dan Aisyah terus berjuang Dan saat itu Aisyah juga ditegur Naik turun tangganya, terlalu kasar Dan Aisyah berlatih di Wisma Sugondo Di tangga Wisma Sugondo Aisyah terus berlatih, Aisyah berusaha terus Dan Aisyah harus berjuang untuk memenangkan kompetensi rumah Tidak ada orang tua Aisyah Dan saat berlatih Latihan gabungan sama Pak Kongres Alhamdulillah Aisyah dipakai untuk Membawa baki sampai berada bersih Dan saat pengumuman Aisyah berharap untuk Penaikan Tapi Allah Allah memberikan untuk Aisyah ke penurunan Tapi Alhamdulillah Aisyah memberi pemobaki ke penurunan Bisa membanggarkan kepada Aisyah Di saat itu Aisyah juga tidak bisa komunikasi dengan ayah Aisyah Pembina Aisyah Untuk memberitahu Bahwa Aisyah bisa menjadi pemobaki Disitu banyak Teguran-teguran yang berlatih Itu sih menguji mental Aisyah Apakah Aisyah kuat? Apakah Aisyah ini orang yang lemah? Aisyah berpikir Kalau Aisyah tidak punya mental Aisyah tidak akan dipakai Di pasukan itu Dan Aisyah terus berjuang 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 Dan Aisyah bisa membuktikan itu Banyak sekali pengalaman Aisyah di sana Terima kasih Mungkin Sedikit Aisyah Katanya Mohon maaf Mungkin digosipkan Sama anak jeneral ini Gimana ini Aisyah Terima kasih Kalau di Indonesia Pak itu Cuma hanya teman Karena guru Plus Indonesia Gak ada Lebih Cuma di teman Terlalu menjadi gembira Yang keperhasilan seperti ini Patut kita banggakan Dan Saya apalah Mungkin Pak Kayari Pak Jangan Pak Kampuan juga pengalaman Beredar beda Kalau yang tidak Kita bayangkan Saking yang terharunya Dan senang tidak bisa kita Bayangkan itu Bukan Sedih saja yang nangis Gembira Gue nangis Saya Ada keperhasilan Saya juga sempat nangis Artinya Terharu Dengan doa yang dikaburkan oleh Allah Usahanya sekuat tenaga Beliau tidak bisa bayangkan Isyawa Tiga Mendapat Bagi Nurunkan Naikan Ketalang Jawa Sanim Allah Artinya Bagi Yang dipegang Bagi itu saja Bagi satu itu saja Ada yang naik Ada yang turun Alhamdulillah Sampai Ya sehat Sampai berhasil 100% Tidak ada cacatnya Bahkan Asya mengatakan Kenapa sih saya di belakang Padahal Apa kurang gini saya Pasti penilaian dari para karitia Lebih Akuat Dan secara sesama Asia tetap betul Saya kira ikut Dan kita terus Untuk menyebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih